Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 khususnya kelas 4E kemarin kalian sudah melakukan belajar kelompok tetapi bedanya adalah belajar kelompok secara online kita terapkan pembelajaran blended learning alamak udah sebelumnya sudah pernah guru sampaikan apa sih pembelajaran blended learning itu secara umum pembelajaran blended learning adalah perpaduan antara belajar online dan belajar offline jadi keunggulan dari 2 macam pembelajaran ini adalah kita padukan pembelajaran tatap muka keunggulannya adalah guru bisa bertemu bisa berdiskusi dengan anak-anak secara langsung tetapi kekurangannya adalah berbatas waktu jadi terbatas waktunya misalnya ketika saat ini kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas bertemu hanya 60 menit saja sehingga ketika kita menerangkan atau mengulaskan materi sudah selesai dilanjutkan untuk menerangkan tugas untuk menerangkan tugas anak-anak tidak cukup waktunya nah makanya kita gunakan kesempatan memadukan pembelajaran offline dengan pembelajaran online dan disini kita sudah sepatat kita buat kelompok di kelas 4E ada 4 kelompok setiap kelompok jumlahnya anggota ada 8 orang dan ada 1 kelompok jumlahnya 7 orang nah disini kita sudah menjalankan diskusi sebanyak 3 kali yang pertama kita simulasi kemudian yang kedua dan ketiga anak-anak sudah mandiri melakukan diskusi secara kelompok dan secara online akan kita bahas apa sih kekurangan dan kelemahan dari belajar kelompok secara online kekurangannya anak-anak tidak bisa online bersama-sama karena ada anak yang tidak punya HP sendiri kemudian yang kedua butuh kos atau biaya yaitu perlu adanya kuota atau data agar anak-anak bisa online secara bersamaan dan bisa bertemu belajar bareng secara online kelebihannya anak-anak bisa mengurangi penggunaan HP yang tidak berguna contohnya mabar mabar untuk main game bareng-bareng nah ini bisa dikurangi dengan melakukan bebar atau belajar bareng dengan teman kelompok kelebihan yang ketiga anak-anak diusahakan untuk bisa mandiri yaitu menentukan kesepakatan di tiap-tiap kelompok yaitu waktu tidak terbatas waktu atau kalian bisa tentukan waktu mau kumpul jam berapa mau sore mau siang atau mau malam misalnya ketika sudah tidak ada kegiatan yang lain jadi kelebihannya yaitu kalian bisa menentukan sendiri belajar kelompoknya kemudian kelebihan yang lain adalah anak-anak bisa belajar toleransi atau memaklumi teman yang belum bisa bareng bertemu jadi memaklumi ternyata mungkin tidak punya kota atau orang tua pergi sehingga tidak bisa online baru-baru nah disini teman-teman bisa belajar untuk mentolerir atau toleransi yang mengahami keadaan bahwa tidak semua kondisi teman-teman itu sama nah keunggulan dari online tidak terbatas waktu keunggulan offline adalah bisa berinteraksi secara aktif antara guru dengan siswa tetapi kelemahannya berbatas waktu kelebihan atau keunggulan dari online tidak terbatas waktu dan keunggulan yang lain juga bisa berinteraksi di saat online bersama nah keunggulan keunggulan offline dan online ini dipadukan kemudian teknik dari pembelajaran blended alama otah disini adalah tugas yang ada di PJJ itu diberikan secara klasikal atau itu namanya grup besar kemudian tugas di PJJ dibahas secara berkelompok oleh masing-masing kelompok nah disinilah akan bisa terjadi interaksi secara kelompok kemudian bu guru juga masuk di dalam masing-masing kelompok itu tujuannya adalah untuk memantau keaktifan siswa dan yang tujuan yang lain lagi adalah guru bisa menilai kompetensi masing-masing siswa jadi bu guru bisa tahu mana anak yang sudah paham dan mana anak yang terpaham dan tentunya setelah bisa menyimpulkan di kelompok masing-masing tersebut bu guru akan menindaklanjuti di saat sudah bertemu atau PTM terbatas di jadwal yang sudah ditentukan nah jadi penjelasan seperti ini apabila orang tua atau anak-anak keberatan untuk melanjutkan bisa kita evaluasi ulang atau bisa nanti bisa dilanjut ataupun bisa dibubarkan jadi keputusan semuanya ada pada abun dan ananda apakah akan dilanjut atau tidak selanjutnya di video berikut ini nanti akan ada pengalaman atau kesan dari kelompok dua yang akan disampaikan di video terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan menceritakan tentang kesan selama belajar bersama secara online di kelompok dua saya senang bisa belajar bareng dengan teman-teman meskipun saya kadang kurang paham tetapi karena belajar bersama jadi ada teman-teman yang membantu untuk menyelesaikan tugas bersama-sama tetapi yang saya rasa kurang adalah saat belajar bersama tidak bisa langsung menyelesaikan tugas yang diberikan karena tidak bisa online secara bersamaan dalam satu kelompok saya berdoa semoga kita bisa segera kembali masuk sekolah aku bisa belajar bersama-sama di sekolah amin selanjutnya ada video dari teman-teman tentang kesan mereka selama bubar dari kelompok dua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi oke offline lebih oke harus tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo saya akan menceritakan pengalaman belajar melalui kelompok dua umpulan belajar melalui kelompok sangatlah membantu untuk mengejar tugas bersama-sama walaupun ada rintangan seperti tidak ada kepahaman dan itu tidak apa-apa karena kita bisa dibantu teman-teman kita bersama bersama teman-teman aku senang belajar bareng dengan teman-teman tapi kalau bisa tidak setiap karena kalau setiap beri memberankan saya mengikuti kelompok belajar bersama lewat WA pertama saya jadi rajin belajar karena melihat teman-teman yang belajar kedua tugas menjadi lebih mudah karena dikerjakan bersama-sama ketiga menambah pengetahuan dari teman lain yang asalnya tidak tahu yang tidak saya suka karena tidak ketemu jadi tugasnya saling menunggu dan jadi tidak cepat menurut saya kalau tutup setiap hari membuat saya cengok karena masih banyak aktivitas yang harus dilakukan misalnya sekolah dan bagi dan maji semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa sekolah timin selamat seperti itu lagi assalamualaikum walaumat wabarakatuh saya senang belajar bersama kalian semua saya lana harina asna sahmi zahge fati arde dan juga ma'oda kita belajar terus ya teman teman banyak pelajaran yang sangat cepat wassalamualaikum bye 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 bye